Mari kita semua berkepira, ngomong acara yang luar biasa. Niburan untuk semua orang, indah-indah-indah. Perhelatan Hood Opera Vanjava yang ke-12 baru saja berakhir tadi malam. Namun kemeriahan acara yang bertajuk Kita Lagi Reunian masih begitu melekat diingatan. Bagaimana tidak bila ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Untuk mengobati kerinduan pemirsa selama 6 tahun, secara spesial OVJ berhasil kembali menyatukan Sule, Nunum, Parto, dan Aziz Gagap dalam satu sketsa. Begitu juga dengan hadirnya Denny Cagur, Po Alpa, dan Rina Nose. Berbagai momen yang tak diduga pun terjadi begitu saja hingga berhasil membuat gelak tawa siapapun yang menonton pecah. Bentar, bentar. Jadi begitu ya. Bentar, bentar. Bentar, bentar. Ini way. Lo sebenarnya siapa, Jis? Spiderman, Hulk, Thor. Mau jadi apa? Jadi super... Hero? Ya. Campuran. Campuran. Oh, semuanya diambil. Tak hanya sukses menulang tawa penonton dengan aksi lawakan jenaka para pemain, namun juga kehadiran mantan sinden OVJ, Gisela Anastasia, Dewi Gita, serta bintang tamu seperti Amanda Cesa, Leodra, dan Ziva berhasil mencuri perhatian. Bukan karena suara saja, melainkan ikut berbaur dalam sketsa yang ada. Senenglah kita semua performnya bagus dengan teman-teman semuanya, cuman minus Andre aja yang kita sedih itu loh. Cuman ya mudah-mudahan tahun depan kalau ada ketemu lagi atau apa, komplit berlima akan main itu. Seneng aja, kita seneng, semuanya seneng. Mudah-mudahan OVJ bakalan kumpul lagi dengan format baru, dengan pemain lama dan baru, muncul kayak tadi gitu. Terima kasih. Teru banget, walaupun agak sedikit sedih ya karena Andre lagi sakit. Ya berharap sih komplit semuanya, terutama OVJ yang lama dan yang gak nyangka lah masih. Saya jujur tadi tuh merinding ya pas begitu nyanyi lagu yang biasa kita nyanyikan, yang populer pada zamannya pada waktu itu. Gak bisa berkata-kata lah, tapi karena disini kita harus menghibur masyarakat dengan melawak ya rasa tangisnya kita tahan lah. Terharu, jujur saya terharu. Walaupun kita ya bareng sama yang baru tapi tetep lah. Karena saya pikir OVJ mau siapapun pemainnya, yang jelas OVJ masih berkibar. Terima kasih. Terima kasih.